Sebagai kota modern dan kelas dunia, Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur dilengkapi sejumlah kecanggihan. Termasuk pada infrastruktur jalannya. Ada jalan tol dan jalan arteri yang bisa didarati pesawat. Terbaru, sejumlah ruas jalan di Ibu Kota Nusantara disebut akan dilengkapi teknologi yang bisa mengisi ulang daya kendaraan listrik. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, pada Senin, 28 Agustus 2023. Ada teknologi yang kita jajaki, IKN sendiri hanya memperbolehkan kendaraan-kendaraan listrik dan jalan di IKN nantinya bisa mengisi ulang daya kendaraan tersebut saat melintas, ujarnya. Menurut Danis, teknologi jalan yang dapat mengisi ulang daya kendaraan listrik tersebut telah diuji coba di beberapa negara. Kita coba nanti di bagian tertentu, apakah teknologi itu bisa menjadi charging lane atau lajur pengisian daya kendaraan listrik, katanya. Di samping itu, fasilitas pengisian daya kendaraan listrik juga akan dibangun di tempat istirahat dan pelayanan, tip, atau rest area jalan tol di IKN. Penerapan inovasi teknologi di IKN tidak hanya sebatas itu. Pemerintah juga telah menyiapkan pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu, SJUT. SJUT tersebut berupa boks beton untuk utilitas bawah tanah sekaligus drainase, sehingga tidak ada lagi utilitas kabel di luar yang membahayakan. Sudah disiapkan boks untuk kabel bawah tanah, nanti ada tiga kompartemen tingginya 2,2 meter untuk air, listrik, dan it. Nanti di atasnya khusus juga ada pipa gas, ada bak kontrol tiap 100 meter jadi kalau ada perbaikan tidak perlu gali lubang lagi, jelas danis dikutip dari laman kementerian PUPR, Jumat, 18 Agustus 2023. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.